selamat menikmati X apa sih X ini? X ini adalah variable variablenya bisa ganti-ganti ya, karena disininya X makanya disininya ditulisnya X kadang-kadang bisa Y, bisa A B, C, atau angka ya, bisa tergantung dari soal, karena disini X, makanya saya tulis disininya X nah, rumus dari bentuk dari FX ini adalah misalnya nih, A X pangkat N, ini adalah bentuk paling umum dari suatu fungsi apa sih A, apa sih N A itu adalah suatu bisa konstanta ya, konstanta atau angka, bisa berapa aja bisa 5, 3, 7 gitu ya, 8, misalnya nih contohnya, ini contoh ya 3 X pangkat 8 misalnya oh, berarti A nya 3 N nya 8, seperti itu nah, ini bisa berubah-berubah A nya bisa berubah-berubah berapapun ya ini contoh aja maka, turunan dari fungsi FX lambangnya seperti ini dikasih tanda petik nah, ini maksudnya itu adalah turunan turunan dari fungsi ini itu rumusnya ini rumusnya dihafalin ya N dikali A N dikali A X pangkat N min 1 jadi N nya dikali A ke depan kemudian pangkatnya ini dikurangin 1 nah, ini adalah rumus turunan ini diinget-inget ya ini harus sapal luar kepala nih kalau mau mengerjakan turunan nah, kita lihat yang soal yang A 3 X kuadrat ditambah 6 ini fungsi soalnya ya ini soalnya nah, disuruh mencari turunannya turunan dari fungsi ini nah, ini turunannya turunannya katanya rumusnya ini N dikali A X N min 1 berarti N nya berapa? N nya adalah 2 ya N nya 2 kemudian A nya 3 ya, saya ulangi ya N nya 2 A nya 3 berarti nanti N N nya 2 kan dikali A nya 3 X pangkat N nya berapa tadi? 2 dikurang 1 ya ini kita baru mengerjakan yang ini ya ini ini ya ditambah konstanta turunan dari konstanta itu selalu 0 ya jadi kalau dia nggak punya variable itu selalu turunannya itu adalah 0 mau 100 200 300 1000 itu ya sejuta itu pokoknya kalau konstanta itu turunannya pasti selalu 0 ya nah ini tinggal dikerjakan aja 2 kali 3 6 X 2 dikurang 1 1 ya tapi dalam matematika 1 itu biasanya nggak ditulis jadi udah tahu aja kalau misalnya nggak ada pangkatnya itu pasti 1 itu pangkatnya ditambah 0 nggak usah kita tulis berarti turunan dari fungsi ini itu adalah 6 X ya jadi ini turunannya itu jawabannya itu adalah 6 X nah kita kerjakan yang B mudah ya ternyata ya kita lihat yang B biar lebih faham yang B soalnya X pangkat 3 ditambah 2 X kuadrat ditambah X ditambah 7 nah ini kita kerjakan satu-satu sendiri-sendiri pakai rumus ini ini juga dikerjakan sendiri pakai ini ini juga ya jadi ini kan fungsinya nih ini soal nah disuruh cari turunannya pakai tanda petik seperti ini nah turunannya itu adalah nah ini A X pangkat N A nya berapa A nya itu adalah 1 karena dalam matematika nggak ditulis sebenarnya disini ada 1 1 X seperti itu ya tapi nggak ditulis jadi N dikali A 3 dikali 1 sebenarnya ini ya X pangkat 3 dikurang 1 kan N min 1 N min 1 ditambah nah ini kita ngerjain yang ini ya yang ini yang ini sekarang kita ngerjain yang ini yang ini 2 X kuadrat berarti N nya berapa N nya 2 A nya juga 2 berarti 2 dikali 2 X N nya 2 dikurang 1 ditambah selesai yang ini ya sekarang yang X X sendirian X sendirian ini sebenarnya ada angka 1 ini 1 X pangkat 1 sebenarnya disini 1 disini pangkat 1 tapi karena dalam matematika nggak ditulis udah tahu aja ya bahwa kalau nggak ditulis pasti disini ada kali 1 ini dipangkatin 1 nah jadi A nya itu 1 N nya juga 1 ya berarti nanti 1 dikali 1 itu ya 1 kali 1 kan X 1 dikurang 1 gitu ditambah ini 7 7 kan konstanta turunan dari suatu konstanta itu pasti dia 0 setiap konstanta turunannya pasti 0 nah ini tinggal dikalikan aja 3 kali 1 3 X 3 min 1 2 ditambah 2 kali 2 4 X 2 dikurang 1 1 ya nggak usah ditulis ya karena kalau pangkat 1 nggak usah ditulis dalam matematika ditambah nah ini 1 kali 1 1 X kan dia 1 kali 1 X 1 kurang 1 0 gitu ya 1 kali 1 0 ditambah 0 boleh lah ditulis aja nah jadi jawabannya adalah 3 X kuadrat ditambah 4 X ditambah X pangkat 0 setiap bilangan berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1 ya jadi X pangkat 0 itu bukan 0 tapi 1 seperti ini ditambah 0 nggak usah ditulis ya jadi ini dia jawabannya untuk yang B turunannya itu adalah X seperti itu baik untuk adik-adik yang masih kurang paham belum paham silahkan diulang lagi videonya atau bisa melihat soal turunan fungsi yang lain biar lebih paham ya ada beberapa soal turunan fungsi di channel ini silahkan di cek di playlist semoga semakin paham terima kasih sudah menonton videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati